Halo guys, welcome back again to channel Kalahari Di video kali ini, akhirnya 2.5 rilis juga ya Setelah kita tunggu-tunggu Karena mengingat Yaemiko itu sudah hype banget Semenjak chapter Inazuma di Genshin Impact Dan akhirnya di 2.5 rilis juga nih Karakter Yaemiko ya Mumi favorit semua player Genshin Bisa gue bilang, oke? Dan gue pengen gacha juga Nanti gacha Yaemiko dan gacha weaponnya juga Gue doakan buat kalian yang emang pengen Kagura Sperity dapet Yang pengen PJC juga dapet gitu ya Dan buat kalian yang pengen gacha Yaemiko Semoga terhindar dari Cici Karena disini Cici kadang-kadang menghantui ya Dari konsolasi Dan dari pertama kali dapet Cici Oke, seperti biasa gue mau gacha di Mamang Petir ya Tapi sebelum itu gue pengen coba dulu nih Gameplay Yaemiko ya Di test run dulu Sekali nambil primogemnya juga Gue pengen tau gimana nih gameplaynya kira-kira Dan kalau misalkan di test run itu Dia di pairingnya sama siapa nih Oh iya, jangan lupa juga ya Spiral Abyss sekarang udah reset Artinya sih ada musuh baru ya Nanti gue bakal nge Abyss juga Cuman di konten gitu ya Ini tim komba Barbara, Lisa, Ma'kaya Ini elektro charge apa gimana nih Kita lihat kayak apa Kagura Sparity Shimenawa Fury Oke Oke Gue pengen coba charge Berapa hit sih? Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Gitu ya lumayan lah Gue suka sih dari normal attack-nya Cepet gitu ya Oke Coba elemental skill-nya Oke Maksimal tiga ya Oh kita bisa nge-spam gitu coy Enak banget nih Iya emang gameplay elemental skill sih Coba, coba, coba Cepet Oh 15.000 ya di PC Oh sakit amat gokil Ini palsu energinya ya Ini gamuk nyum seperti ini di Spiral Abyss nanti Banget udah ngisi lagi Satu, dua, tiga Lama anjing cooldown-nya Ini coba Ih 15.000 ya Cuman ini gue gak tau kan Artifaka seperti apa Setnya juga Belum tau statnya Cuman nanti gue bakal Maksimalin potensi ya emiko Dengan stat yang bakal gue coba Arak cik seperti itu coy Oke Kita langsung exit stage aja Karena udah gak sabar nih Gak enak rasanya Masa iya main game emiko di test run sih Ya gacha lah Kali gak gacha Udah mulai ke weapon Degan ya Allah ya Astagfirullahaladzim Bentar Bagi kita cek mel dulu Oh iya ini ada ini juga nih Kompensasi ya Kita ambil lah ya semua udah 600 Primojem Total gue ada 711 Primojem Jadi langsung aja gitu ya Kita pake teori Memanggil ya emiko Sama temennya Ini temennya ya Sama temennya Reden Shogun Di story quest juga ada ya Nantinya gampang gitu Mamang berikan aku ya emiko ya Pastilah kan kamu udah red on Kata si mamang petir Oh iya yaudah Yaudah ganti Ini aja ya Kasih weaponnya Oke Gansi gue Oke ini buat kalian yang gak tau Gue udah red on Ya emiko Cuman PT nya masih besar banget ya Masih PT PT nya kecil sorry Ini butuh Banyak lah Kalo misalkan di weapon baru nih Ini udah 61 Atau 62 Gue agak lupa Terakhir gue dapet ini kan Soalnya apa Kalamiti ya Nah 60 61 ya Jadi gue bakal Nanti guys Let me think Weapon dulu Apa ya emiko dulu Ya emiko udah red on Tenang aja Tapi ini gak misalkan 10 kali pulang Langsung Langsung emas nih Kemungkinan Langsung keluar weapon Gimana problemnya Weaponnya apa Gitu kan Kita gak tau Ya Allah Semoga ya Gak usah nambah-nambah lagi Primojemnya Aku mau nikah Aku harus nabung Ya Allah Yuk Bismillahirmanirim Weapon dulu aja 10 kali pulang Kagura Sverity Come home Aduh gue lupa lagi Gue lupa mili Lupa mili satu ini Oh my god Ya 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 Oh my god Fate pointnya Oh shit Fate point Fate point Ya Allah Fate pointnya lupa Fate pointnya Awal yang buruk Adik-adik Tapi gak apa-apa Primordial Jet Cutter R3 Oke sekarang kita punya Saingan baru ya Kira-kira yang bakal R5 duluan Siapa nih Coba tebak ya Tulis di kolom komentar Kandidatnya disini Ada PJC Ada Skyward Spine Udah R4 Sama Amos R4 nih ya Kira-kira siapa Yang bakal jadi Pemenang dari Kompetisi ya Ini game kompetitif Soalnya Yang bakal R5 duluan Gitu ya Tadibur Allah Al-Azim Ya Allah Akbar Sudah Buruk sekali Early game-nya Oh my god Kujo Sara Udah gak butuh Gue Please come back Come back Bisa 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 Walaupun ini Gue gak dapet Fate point Cuman kita masih berharap ya Semoga bisa langsung Dapet ini ya Oke 10 kali Pull 20 kali Pull 30 kali Pull Oh my god Oh shit bro Visual pula Udah lama gak ada lu ya Teori bodo amat Teori gak ngarep ya Teori gak ngarep Teori gak ngarep Ngarep sih Gak mungkin Teori gak ngarep Palsu anjir Semua orang Gacha ngarep Pasti Ah elah Gak mungkin Orang gak ngarep Gitu Pasti ngarep Teori ngarep deh Teori ngarep Teori ngarep Teori ngarep Emas langsung Teori ngarep Teori ngarep Astagfirullahalazim Oh my god Oh my god Lagi ya Teori gak ngarep Ini PJC gue R4 Feeling gue ini anjing Let's go Let's Uh Gue kira dapet dua Anjir Mirip Sokocak Ini apa sih Wah gokil Ya iya Gokil Gokil Tinggal dua belas Ini gue Primo Apa Wait gue Yemi Konya gak pulang Mas Ini gak pulang Kocak bener Oke sepuluh kali pul Yemi kok Langsung pulang Atau yuk saya Enggak Sanget Ah elah Kocak Kocak Tapi yaudahlah ya Emang begitu kali Emang harus Tujuh puluh kali pul Kedepet weapon Hmm Nah Penting lo reton dulu coy Oke Sebelum kita Nambah dulu nih Porsi Primojemnya Kita ini dulu Apa namanya Eee Pake yang ada dulu aja Ini gue beli-beliin dulu Eee Sebenernya gue butuh ini Coy Butuh mora ya Mora Juga Or Juga Penting ini Buku XP Juga harusnya Oke lah Star Glitter Oke gak ada Gak ada karakter yang bisa gue ambil ya Kayak misalkan Ember Kea Atau Lisa Kita pake dulu aja Yang ada Oke Let's go Oh ini Primojem belum gue pake Cok 640 Ada berapa Total 17 Oke Kita lima keliput dulu aja Ini Tinggal menjeput Yaimiko nya doang nih Masa iya gak pulang Aguras Verity pulang Yaimiko Masa gak pulang sih Oke Masa bintang 4 dong Terakhiran Bintang 4 please Yeh Dan pelit paras ya Ini Kita pake teori apa ya Ah Teori 10 kali pulang Langsung aja dah Ah Elah coy Masih berapa ya Tadi 6 ya 6 16 Ini 26 Sejauh lagi 70 Belum lagi Ntar pasti hard PT Ya Gila visual rate up banget nih Kayaknya ya Mentang-mentang dia udah lama gak dateng gitu ya Kayak dikasih terus gitu Sama Mihoyo Oke deh Karena ini sisa 8 Dan PT gue Di Yeimiko masih jauh kan Masih 20an lah Jadi gue pengen top up dulu Kalo kalian Kayak gue Posisinya sama nih ya Aduh kurang gitu Kurang dikit Kurang banyak Apapun itu Dan kalian butuh tempat-tempat Genshin Impact yang murah aman Dan juga cepat Langsung aja mampir Kemana guys Ke D2C Gaming Store Nah D2C ini Punya tesimoni Rekor ya Di Instagram Terbanyak coy Dan sudah Terpercaya juga Dari beberapa Content Creator Di Indonesia Khusus agensin Impact Dan Kalian bisa follow juga Karena pengikutnya Udah 146.000 Jadi trusted Tapi kalo kalian pengen Order via Websitenya bisa juga Masuk ke D2C Gaming Store Bukan Genshin Impact doang Ada Art Knight Steam Wallet Free Fire Ragnarok Mobile Legends Jadi Kalian tinggal Pilih aja Game favorit kalian Coy Kebetulan disini D2C juga udah Banyak banget Tesimoni nya Dan kalo misalkan Kalian ragu Gitu ya Dia tuh ada Google invoice nya Jadi jangan khawatir Jadi jangan lupa top up Di D2C Gaming Store Oke lanjut ya Gue udah isi ya Gue udah isi yang 80-80 Dan langsung saja Kita menggaca ya Semoga sih 50 atau 40 lah Dapetnya Belum keupdate ya Tadi udah 20 kali Pol Kalo gak salah Gue 26 Ini ada 8 Jadi kita langsung Tuker saja Set Gue pengen pake beginian coy Supaya hoki Katanya Ihh Semuanya menyeram ya Allah 30 ya 36 Oke masih belum Semoga double Tuh Pengen double sih ya Pengen C1 Gue ya Miko Ayo lah Pasti visual lagi nih Tau gak Renslaser Udah Ini gue di Di karakter kan Gue Kok jadi ada Renslaser 40 Harpiti Is real coy Apakah Dapat di 90 Dayona Dayona Malah dikasih Double Dayona Gue kocak Kocak Manumayan lah Kita ambil dulu nih As 2 Nah 56 ya Astagfirullahaladzim Ayo mewek Ayo adai Pengen C2 Ebi ku Oh Tauhma Alhamdulillah Tauhma gue C berapa nih C5 ya Finally Tauhma pulang Mau ke C6 60 ya Gokey Iyuh 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 Amit Amit Masa Gila diona Gue Pitchless Aeng Ini Gak mungkin Gak mungkin Gak emas sih Ini pasti Emas sih Ya Ini pasti Emas sih Yae Miko Yae Miko Yae Miko Wangi Wangi Yae Miko Hmm 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 Aduh Gimpreng Hmm Dan Ajib Tebus Gokil Udah gak sabar Buat bermain Yae Miko Ih aduh 10 kali po Dapet dong Berharap ya Siapa yang disini Tuka ngarep ya Ada hasil 10 kali po Tapi pengen banget 10 kali po Langsung as gitu Oh tentu saja Bukan saya gitu Gak mungkin Saya semudah itu Diona terus Gokil Gue kayaknya bakal ngejar sih guys Coba mengejar C1 C2 nya Cuman ya Dengan cara nabung aja Terus gitu Digaca terus aja Ini baru 10 11 12 13 Nice C6 Toh mbak gue C6 14 15 15 15 pool coy Alhamdulillah Kita butuh banyak lagi nih ya Anjir Harpiti parah sih Itu yur Di 70an lah gue dapetnya Oke Mana yae Miko gue Yae Miko Sekarang kita pakein weaponnya dulu Kagura severity Biar cakep-cakep Gimana gitu ya Oke Yang wajib kita lakukan Sekarang adalah Kita level up dulu Gue udah mempersiapkan Ini semuanya Soalnya gue kayaknya Yae Miko Mau level 90 lah Mungkinan Jih kurang Jih kurang fame handguardnya juga Yaelah Kita craft dulu deh Belum itu kita gacha dulu Setelah 3 kali Atau ada pink pink Atau ada pink pink Seperti yae Miko Semoga sih Kalau misalkan standart ya Gue berharapnya Kalau Ungu itu dapetnya Lisa Kea Amber gitu loh Karena cuma dari sini doang Gitu dapetnya Dapet Oke Kita bikin fame handguard dulu Di Liyue Sir Sir Gijik parah Fame handguard Asen Dia best stacknya mirip-mirip Xiao ya Tapi masih gedean Xiao sedikit Langsung lah ini kita abisin Wah Deme yae Miko apa sih Yang enggak coy 90 sama gue mah Yae Miko Kayak gajok kayaknya nih Enggak cukup 88 Yaudah Oke Sekarang weaponnya ya Weaponnya kita enhance dulu Iya Kayaknya enggak cukup ini Level 90 nya Gih Cakar Balmon Belum ini Cakaran Cakaran Nice Ya enggak cukup kan Sudahlah Ntar kita Farming lagi aja Farming ore Cuman sini ada bintang 4 Yang kira-kira Sangat tidak berguna Enggak Enggak ada coy Paling gini sih Ya enggak akan nyampe juga coy Ntar kita bakal farming ore lagi aja Dari talenta kita naikin dulu Oke Sekarang gue pengen coba showcase dulu ya Miko ya Pengen tau nih Kira-kira mantep enggak Tadi gue sebenernya udah coba sih Cuman gagal gitu loh Farna masih bingung sama rotasinya Dan akhirnya mungkin gue udah ngerti Untuk damage ekspetasi Di level segini Kayaknya enggak terlalu besar Meneliat sila ya Sama elemental skill itu Nggak boleh berdekatan Nanti jadinya hancur Per totem Kalau diadakin pakai elemental Bersakit banget itu coy Jadi Harus benar-benar Pas gitu Narototemnya Pakai buff Adeptus Oke Satu disini Dua disini Tiga disini Di cross masuk Oke Bennett Elemental skill Boom Wah bener kan Rp 199.000 per totem Kemungkinan ya Di level Berapa nih Level 6 Level 6 Cuman harusnya tadi bisa critical juga skill damage nya Jadi yang pertama nge-release itu 364% damage Baru yang meledak per totem itu Tenko thunderbolt damage gitu Ini buat yang showcase ya Cuman ini masih belum proper Karena ini masih bisa naik lagi Belum gue kasih crown Ini butuh material dari boss yang baru juga Elemental skill juga ya lumayan sakit Harusnya tadi udah gue coba Area nya cukup jauh Cuman kalo misalkan lo pengen naikin lagi Area nya di konstelasi 2 ya Tambah 60% coy Dan dia langsung ke level 2 ya Di 87% Seperti itu coy Oke deh Ini masih Ngecak aja Dan semoga kalian yang gak cahaya Miko Hoki Nah nanti gue bakal bahas lebih rinci Tentang karakter Miko ini coy Gue kalah hari Sign out See you on the next video Sub indo by broth3rmax